Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan, jumpa lagi di podcast kan bersama saya Nindya Novira Nah kali ini telah hadir di hadapan kita Bapak Alon Taufani sebagai subkoordinator kelompok substansi harmonisasi lembaga inspeksi dan lembaga seseorang Selamat pagi Bapak Dan telah hadir juga Bapak Nur Cahayo Adi sebagai ketua bidang sertifikasi akritasi dan pelatihan di badan pengurus IFCC Selamat pagi Bapak Selamat datang juga di podcast kan Bapak sekalian Pada kesempatan ini kita akan mengulik tentang IFCC atau Indonesia Fresh Tree Certification Cooperation Dan juga PEFC atau Program for the Endorsement of Forest Certification Dan tepat di bulan Juni 2022 Kan secara resmi meluncurkan akritasi IFCC sebagai skema sertifikasi kehutanan voluntary di Indonesia Nah sebelum kita melangkah lebih jauh lagi Mari kita tanyakan langsung nih kepada Pak Nur Cahayo dan Bapak Awad Nah mungkin bisa dijelaskan Pak secara detail Apa sih perbedaan dari IFCC dan PEFC ini? Nah mungkin dari Pak Nur Cahayo bisa menyampaikan Pak? Ya IFCC itu pengembang sistem di Indonesia Sedangkan PEFC itu adalah di pengembang sistem sertifikasi di level internasionalnya Jadi PEFC itu mengembangkan yang dinamanya endorsement Jadi IFCC itu mendapat endorsement atau pengakuan dari PEFC internasional Untuk menjalankan atau mengimplementasikan sertifikasi kehutanan maupun COC-nya di Indonesia Jadi IFCC ini disahkan oleh PEFC begitu ya Pak? Ya jadi ada proses endorsement Oke baik Selanjutnya nih mungkin dari Pak Awad bisa menceritakan pengembangan skema akreditasi IFCC dan PEFC ini Pak? Ya terima kasih Mbak Nidia Jadi kalau kita bicara pengembangan skema akreditasi ini Sebetulnya sudah cukup lama Mbak Nidia Jadi sekitar tahun 2012 itu teman-teman IFCC sebetulnya sudah memintakan Untuk mengopersonalkan skema ini Cuma karena ada satu hal dan lainnya pada saat itu sempat terpending Oke Nah kemudian mulai lagi di tahun sekitar 2019 Teman-teman IFCC pada saat itu datang ke KAN untuk meminta kita mengopersonalkan skema ini Nah pada saat itu kita tidak langsung mengiakan Mbak Kita akan melakukan kajian terlebih dahulu Nah kita lakukan kajian terlebih dahulu Jangan sampai nanti pada saat kita membuka skema ini Ini tidak ada manfaatnya Lembaga sertifikasi yang kita akreditasi jumlahnya sedikit Nah itu kita lakukan kajian Dan juga kita melakukan koordinasi dan komunikasi dengan regulator terkait Nah setelah itu sudah dinyatakan oke semua Sekitar tahun 2021 akhir dan 2022 awal kita mulai melakukan pengembangan skema Mbak Nah pengembangan skema itu kita melibatkan berbagai unsur Di sana ada teman-teman dari sekretariat IFCC Kemudian ada juga dari lembaga sertifikasi Ada juga asesor dan tenaga ahli dari kehutanan Dan tentunya juga ada dari Komite Akreditasi Nasional Nah kita juga menyiapkan infrastruktur terkait dengan pedoman dan persyaratan akreditasinya Kemudian kita juga menyiapkan SDM Asesor dan tenaga ahli untuk IFCC Ya sampai akhirnya Alhamdulillah di bulan Juni lalu kita sudah launching Oke jadi prosesnya cukup lama ya Pak ya Dengan dikaji dulu sampai matang baru akhirnya di bulan Juni siap diresmikan Begitu kembali lagi ke Pak Nur Cahion ya Pak Sebenarnya apa perankan bagi pelaksanaan sertifikasi ini Pak dan mengapa haruskan? Jadi begini di governance ya di tata kelolnya PEFC itu Jadi kan ada PEFC atau IFCC sebagai pengembang sistem Ada lembaga akreditasi ada lembaga sertifikasi Jadi di dalam standarnya di dalam skewanya PEFC maupun IFCC itu menyebutkan bahwa Hanya lembaga akreditasi yang menjadi anggota IAF yang bisa melakukan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi Jadi masing-masing ini independen gitu ya Jadi antara kami sebagai pengembang sistem maupun LS maupun lembaga akreditasinya adalah lembaga-lembaga yang berbeda Mereka masing-masing independen Nah disyarat itu adalah di Indonesia kebetulan yang menjadi anggota IAF adalah KAN Jadi kita memang berharap sejak awal KAN yang melakukan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi di Indonesia Nah kenapa harus KAN? Ya karena IFCC berkedudukan di Indonesia dan KAN juga adalah lembaga akreditasi yang menjadi anggota IAF di Indonesia Jadi KAN sebagai anggota IAF itu yang mendukung IFCC ini ya Pak ya? Baik oke Rakan menarik bukan pertemuan bicaraan kali kita kali ini Jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini Jangan kembali lagi di podcast kan Mari kita lanjutkan pembahasan terkait IFCC ini Nah selanjutnya nih Pak Saya ingin menanyakan terkait syarat apa saja yang harus dipenuhi Jika LPK ini ingin mendaftarkan akreditasi untuk IFCC Mungkin Pak Wan bisa menjawabnya Pak? Oke baik jadi apabila ada LPK yang ingin mendapatkan akreditasi IFCC ini tergantung dari lingkupnya ya Mbak ya? Oke Kebetulan di IFCC-PFC ini ada dua Yang pertama itu terkait dengan hutan atau sustainable forest management Yang kedua terkait dengan raca balak atau chain of custody nya Oke Nah kedua ini memiliki standar yang mereka harus penuhi berbeda Kalau kita bicara sustainable forest management Maka LPK nya harus memenuhi pesaratan SNI-ISOIC 1701-2015 Dan juga pesaratan IFCC yang sudah ditentukan dan juga dokumenkan K terkait Nah kalau untuk bicara terkait dengan chain of custody atau laca balak Maka LPK nya harus memenuhi pesaratan standar SNI-ISOIC 17065 Kemudian ada pesaratan PFCC sendiri dan juga tentunya dokumenkan K yang terkait yang sudah kita susun Oke Itu dari pesaratan standar Mbak Nindia Namun untuk pesaratan akreditasi IFCC ini ada hal unik satu Mbak Nindia Jadi sebelum mereka bisa apply ke akreditasi IFCC Mereka sudah harus akreditasi dulu untuk skema mandatori yang kita operasionalkan Sebagai Mbak Nindia tau kan salah satu akreditasi yang sudah kita operasionalkan di kan itu adalah skema mandatori kehutanan Yang biasa kita sebut dengan sistem verifikasi legalitas kayu Nah mereka harus terakreditasi SWLK itu dulu baru mereka bisa mendaftar untuk akreditasi FCC Itu yang menjadi keunikan Jadi ada persyaratan standar dan persyaratan SD untuk akreditasinya ya Pak Betul Tadi sudah dijelaskan nih Pak syaratnya Kemudian kita beralih ke Pak Nur Cahayu nih Peran IFCC dalam proses akreditasi LPK oleh kan ini apa saja ya Pak Ya seperti saya sebutkan tadi bahwa Di takal olah kita di governance itu antara lembaga pengembang sistem Lembaga akreditasi dan sertifikasi itu masing-masing independen Masing-masing tidak bisa dipengaruhi Tetapi kemudian karena kita sebagai pengembang sistem Kita juga ingin meyakinkan bahwa Standar yang akan dijalankan oleh lembaga sertifikasi itu sesuai dengan Yang memang tertulis di dalam standar Jadi peran IFCC kira-kira di dalam Proses akreditasi kira-kira sebagai tenaga ahli untuk memberikan masukan kepada timnya Kan yang akan melakukan assessment terhadap lembaga sertifikasi Oke baik Kemudian nih Pak yang ingin saya tanyakan Tadi sudah syarat peran juga Kemudian keuntungan dan manfaat yang dirasakan dengan diresmikannya akreditasi IFCC ini Dan mengingat juga kan juga telah mengoperasikan skema mandatori kehutanan ya Pak ya Betul ya Mungkin Pak Wan bisa menjawabnya Pak Ini emang yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh calon LPK Kenapa kan harus membuka skema ini memang ya Pertama dulu pada saat kan belum membuka skema ini Mereka harus mendapatkan akreditasi itu di luar Indonesia Oke baik Dan dari segi biaya itu sangat mahal sekali Nah pada saat kan membuka skema tersebut Otomatis biaya yang mereka keluarkan untuk akreditasi itu jauh sangat lebih murah Oke Nah itu jadi dari segi biaya itu ada terdapat kemudahan atau perbedaannya signifikan Nah yang kedua itu untuk pelaku usahanya sendiri nih Pak Jadi pelaku usaha itu dulu ingin mendapatkan sertifikasi mandatori dan voluntary secara berbarengan sulit Oke Karena LS-nya terbatas Iya Nah diharapkan nanti pada saat kan sudah mengoperasionalkan skema ini Banyak LS yang mendaftar otomatis pada saat pelaku usaha ingin mendapatkan sertifikasi mandatori dan voluntary itu bisa dilakukan auditnya berbarengan Jadi menghemat waktu, menghemat biaya dan bisa menghemat energi seperti itu Berarti banyak ya Pak ya manfaatnya dari biaya, waktu dan energi juga Baik mungkin dari Pak Nur Cahayu nih Pak Tadi Bapak sudah menyampaikan kalau IFCC ini adalah sifatnya voluntary Betul ya Dan bagaimana nih Pak posisi skema FCC ini dengan skema mandatori yang sudah dijalankan oleh pemerintah Iya Di dalam proses sertifikasi secara umum itu kan biasanya di tahap awal itu ada compliance terhadap peraturan pemerintah Dan IFCC memegang struktur seperti itu Jadi compliance-nya itu adalah ya mereka harus menjalankan skema yang dijalankan oleh pemerintah Jadi itu mandatory dulu Jadi karena skema yang disebut Pak Awan tadi, skema SWLK itu kan mandatory Jadi mereka harus lolos dulu di SWLK baru kemudian bisa apply untuk voluntary Jadi sifatnya voluntary ya terserah mereka mau mendaftar atau tidak Tetapi paling tidak sebelum mereka apply untuk implementasi skema FCC-PFC mereka harus lolos dulu di SWLK Oke baik, jadi diloloskan dulu untuk yang mandatorinya baru dipersilakan mendaftarkan FCC sebagai voluntary gitu ya Pak? Iya karena itu sebagai compliance ya di dalam sertifikasi Oke baik, kemudian nih Pak, apa saja manfaat untuk unit manajemen hutan dan industri pengolahan hasil hutan dengan mengimplementasikan skema FCC-PFC ini? Pak, menurut saya mungkin bisa Iya, di PFC sendiri kan itu sebagai lembaga internasional ya Tentunya networknya seluruh dunia Nah saat ini yang sudah disertifikasi oleh PFC itu sekitar 230 juta hektare seluruh dunia Nah begitu unit manajemen hutan maupun unit manajemen yang mengelola hasil hutan itu masuk dalam jaringan PFC tentunya Mereka mempunyai keuntungan akan lebih dikenal di dunia internasional Begitu kita mendapat sertifikasi dari PFC, IFCC Maka itu akan kemudian menyebar informasi itu ke seluruh dunia Tentunya ini akan menambah peluang pasar mereka di dunia internasional Karena juga yang kita tahu sertifikasi kan kesadaran untuk bersertifikasi itu kan lebih pada dunia internasional Jadi dengan begitu mudah-mudahan produk-produk dari Indonesia bisa go internasional lebih banyak Jadi peluang-peluang pasarnya lebih banyak Amin, semoga terwujud ya Pak ya Baik Rakan, menarik sekali obrolan kita kali ini Jangan kemana-mana tetap di podcast kan Halo Rakan, kembali lagi di podcast kan Nah kan tadi kita sudah mengobrol nih seputar IFCC dan PFC Sudah banyak informasi yang kita dapatkan dari Pak Awan dan juga Pak Nur Cahyal Nah sebelum penutupan nih Pak Mungkin ada yang ingin Bapak-Bapak sampaikan terkait harapan dan masukan khususnya untuk FBCC ini Mungkin dari Pak Awan dahulu Ya baik, terima kasih Mbak Jadi kalau dari harapan kami ya pada saat kita mengopresenalkan skema ini Tentunya skema ini bisa bersenergi dengan skema mandator yang sudah ada Jadi saling menguatkan, kemudian juga tadi mendorong pasar global Jadi pelaku usaha itu mendapatkan kesempatan untuk bisa memperluas pasarnya di dunia Mungkin itu sih Mbak Harapan dan masukan Oke mungkin dari Pak Nur Cahyal, terima kasih Pak Awan Iya, terima kasih Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa skema IFCC atau PFC ini kan voluntary ya Jadi ini suatu proses yang serial sebenarnya Jadi tidak mungkin misalnya sebuah unit manajemen itu melakukan sertifikasi tanpa dia lolos mandatory dulu Jadi proses-proses serial ini yang harus dilakukan oleh unit manajemen Nah diharapkan dengan dibukanya proses agreditasi oleh KAN ini Ini akan memperbanyak lembaga sertifikasi nasional di Indonesia yang juga ikut berkontribusi untuk pengembangan skema sustainable forest management maupun chain of custodynya atau lacak balak Nah dengan begitu suasana bisnisnya akan lebih sehat gitu Pak ya Karena lebih banyak pelaku-pelaku usaha Karena selama ini dirasakan bahwa lembaga sertifikasinya masih kurang dibandingkan dengan potensial Potensial client ya Potensial perusahaan-perusahaan atau unit manajemen baik keutana maupun industri nya yang ada di Indonesia Jadi kita punya ratusan, ya sayang kalau kemudian diakreditasi oleh, dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang tidak berkedudukan di Indonesia Baik, terima kasih Pak Anusya dan Pak Awan atas masukannya Mungkin ini bisa saya simpulkan ya Pak ya Jadi ICC ini sebagai perwujudan good forest governance menuju pengelolaan hutan lestari Yang telah dibangun melalui skema mandatori dengan dioperasikannya FCC ini Sebagai skema akreditasi kehutanan voluntary Dan diharapkan juga dalam pengelolaan skema ini Olehkan secara tidak langsung dapat mendorong dan juga meningkatkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia Dan juga memperkuat serta mengisi peran skema mandatori dalam mendorong permintaan pasar global terhadap produk hasil hutan dan turunannya Begitu ya Pak ya, kurang lebihnya Baik, terima kasih Bapak Nur Cahaya dan Pak Awan atas waktunya Tiba saatnya, saya Nindiano Fira dan rekan kerja pamit undur diri Setelah lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian atas sharingnya Jangan lupa nonton podcast kan di jam dan hari yang sama di channel Youtube Komite Akreditasi Nasional Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih